Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everybody Good morning How are you today? I hope you are all feeling well Today's topic is Past Continuous Tense Well, let's start learning Dear my friends Past Continuous Tense Is Bentuk tenses yang digunakan Untuk menyatakan bahwa Suatu aksi sedang berlangsung Selama waktu tertentu Pada waktu lampau Atau pas Pas itu artinya lampau ya teman-teman Nah, teman-teman Untuk pattern Atau rumus dari past Contenuous Tense ini Yaitu subject plus be Be itu to be ya To be itu ada dua Was on where Plus present participle Atau verb Nah, untuk lebih jelasnya Agar lebih paham kita masuk ke contohnya aja ya Yang di contoh pertama itu ada He was sleeping He itu selaku subject Was ini selaku to be Kenapa dia pake to be was Karena Si he it itu Merupakan Subject Yang dia pake to be was Untuk to be was itu That I day You Itu pake To be was ya teman-teman Sleeping Sleeping ini Present participle Nya Bob ing Next Di contoh yang kedua The people were waiting The people ini selaku subject war Kenapa pake war Karena the people Itu kan rame ya teman-teman Jadi dia pake war Waiting Waiting Wait itu Bob on-nya Karena dia Continuous Tambahin bobbin Jadi waiting Next Contoh berikutnya ada He We're making A toss at this time Last night Making Making itu bobbin Nya What it to be nya He itu Itu he ya teman-teman Bukan he He were making A toss at this time Last night Nah Atau bisa juga dikambangkan Ketelangan waktunya Disini Ketelangan waktu itu kan At this time Last night Tadi malam Kan udah lewat ya teman-teman Jadi dia termasuk ke dalam Then this class Continuous 10 Baiklah teman-teman Sekian pembahasan kita pada hari ini Jangan lupa dikerjakan soalnya Di aplikasi Star Nari Thank you for your attention And see you next week